Intro Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Nofisiat SVD Kuberuteng Menggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Rabu 1 Februari 2023 Injil hari ini diambil dari Markus bab 6 ayat 1-6 Kita diingatkan untuk selalu menerima keberhasilan sesama Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu Karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu menerima keberhasilan sesama Kami mohon jauhkanlah daripada kami sikap cemburu, irehati kepada sesama yang berhasil Karena sikap itu sesungguhnya sangat bertentangan dengan ajaran-Mu Tuhan utuslah roh kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah indir Yesus Kristus menurut Markus Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya Sedang murid-muridnya mengikuti dia Pada hari sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia Mereka berkata Dari mana diperolehnya semuanya ini? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang diberikan demikian Bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah ia saudara Jakobus, Yosef, Yosef, Judas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia Maka Yesus berkata kepada mereka Seorang nabi dihormati di mana-mana Kecuali di tempat asalnya sendiri Di antara kaum keluarganya dan di rumahnya Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit Dengan meletakkan tangannya atas mereka Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa Sambil mengajar Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Terimalah keberhasilan sesama Bacaan Injil hari ini sungguh sangat kontradiktif Sewaktu Yesus mengajar di rumah ibadat Para jemaat yang besar terheran-heran mendengar ajarannya Mereka bertanya-tanya Dari mana diperolehnya semuanya itu Hikmat apapulakah yang diberikan kepadanya Mujizat-mujizat yang demikian Bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya Tetapi sewaktu mereka sadar akan latar belakang Yesus Mereka kecewa dan menolak dia Mengapa mereka menolak dia Mereka seharusnya bangga karena dia yang adalah warga sekampung Tampil di depan umum dan bisa mengadakan mujizat Sudah mengharumkan nama kampung asal mereka Tetapi yang terjadi sama sekali lain Mereka menolak dia Alasan penolakan mereka terhadap Yesus Sesungguhnya karena Rasa cemburu dan jengkel akan kehebatan Yesus Dia yang tidak pernah mengikuti pendidikan formal Tiba-tiba tampil menjadi guru yang punya murid Sementara mereka yang lain harus keluarkan uang Untuk membiaya pendidikan Dan bekerja keras untuk meraih pengetahuan Yesus yang tadinya hanya tukang kayu Tiba-tiba tampil di depan umum dan mengadakan mujizat Dia yang tadinya tidak dikenal oleh masa Kini tampil di depan umum dan menjadi pembicara dengan penuh kuasa Perubahan yang sangat mendadak ini Sungguh tidak bisa dimengerti oleh orang sekampungnya Mereka sungguh jengkel, kecewa dan menolaknya Mereka berpikir bahwa perubahan yang sangat mendadak ini Adalah sesuatu yang tidak normal Sungguh di luar pemahaman mereka Mereka tidak sadar Bahwa Yesus adalah Mesias yang punya kuasa Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Marilah kita merenung sebentar Kalau Yesus ditolak oleh orang-orang seasalnya Atas dasar cemburu karena kehebatan Yesus Bagaimana dengan tanggapan dan sikap serta kebiasaan kita Apakah kita selalu merasa bangga karena sesama kita ada yang berhasil Atau kita juga punya sikap yang sama seperti orang Nasret yang menolak Yesus Apakah kita juga punya sikap ingat diri agar orang lain Dan harus selalu ikut kemauan kita Atau kita selalu Menghormati keputusan setiap pribadi Kalau kita selalu bersikap positif Selalu menghargai dan menerima orang-orang yang berhasil Maka bersyukurlah Dan bersuka citalah bersama mereka Tetapi kalau kita selalu punya tendensi negatif Ingat diri dan iri kepada orang yang berhasil Hilangkanlah kebiasaan itu Karena sikap itu sangat tidak membuat kita bahagia Dan nyaman dalam hidup Dan sikap itu sesungguhnya bertentangan dengan ajaran Kristus Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Rendah hatilah selalu Terimalah sesama apa adanya Belajarlah dari mereka-mereka yang berhasil dalam hidup Jauhkanlah dari kita sikap-sikap iri hati Cemburu dan menolak keberhasilan sesama Karena sikap itu sangat bertentangan dengan ajaran Kristus Kita memohon Bunda Maria Untuk selalu mendoakan kita Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Semoga kita sekalian Dan mereka yang kita doakan hari ini Secara khusus mereka yang lagi sakit Entah di rumah sakit atau di rumah keluarga Dan segala aktivitas kita hari ini Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya 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 Terima kasih.